assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel ida purwanti gimana kabar kalian jangan lupa di like dan di subscribe dan nanti selama belajar jangan di skip ya anak-anak putih abu sekarang kita belajarnya tentang kebijakan monitor dan kebijakan fiskal materi ekonomi kelas 11 bab 5 sebelum ke pembelajaran kita lihat peta konsepnya nanti kita akan belajar ada dua sub materi yang pertama tentang kebijakan monitor dan kebijakan fiskal yang pertama dulu kebijakan monitor nanti kita akan belajar tentang pengertian kebijakan monitor tujuan kebijakan monitor dan instrumen kebijakan monitor yang kedua subnya yaitu kebijakan fiskal nanti kita akan belajar tentang yang pertama pengertian kebijakan fiskal kemudian dua tujuan kebijakan fiskal dan yang ketiganya instrumen kebijakan fiskal anak-anak putih abu ayo kita belajar bareng-bareng yang A tentang kebijakan moneter 1. pengertian kebijakan moneter uang memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat bahkan hampir tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang namun demikian jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan peningkatan jumlah uang yang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga dan dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kemudian pengertian tentang kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat berkurang kemudian kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif setiap kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi contoh fenomena makroekonomi yang pernah terjadi adalah inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk nasional bruto atau PDB dan fenomena pengangguran pada saat jumlah uang yang banyak maka umumnya masyarakat memegang uang tunai yang banyak pula oleh karena itu perilaku disiplin dalam penggunaan uang menjadi sikap yang perlu dimiliki yang kedua tujuan kebijakan moneter tujuan kebijakan moneter yang perlu dibahami dengan baik diantaranya A. menjamin kestabilan ekonomi B. mengendalikan laju inflasi C. meningkatkan jumlah ketersediaan lapangan kerja D. menjaga stabilitas harga berbagai barang di pasar yang E. menjaga keseimbangan raca pembayaran internasional kemudian A. peran bank Indonesia dalam kebijakan moneter sebagai lembaga yang mengatur kebijakan moneter di Indonesia Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai uang, rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan kerangka kebijakan moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter kemudian B. kerangka kebijakan moneter ini ada dua yang pertama dulu kerangka transmisi operasional dengan pendekatan kuantitas ini saya tampilkan kerangkanya ada instrumen kemudian ke sasaran operasional menuju sasaran antara dan ke sasaran akhir dalam instrumen ini terdiri dari operasi pasar terbuka kemudian cadangan wajib minimum kemudian yang C-nya fasilitas diskonto dan D-nya himbuan moral kemudian di sasaran operasionalnya ini ada uang primer dan juga ada reserve bank kemudian di sasaran antara ini ada besaran moneter dan suku bunga kemudian di sasaran akhir itu ada stabilitas harga kemudian B-nya pertumbuhan ekonomi dan C-nya kesempatan kerja yang keduanya kerangka transmisi operasional dengan pendekatan suku bunga ini kerangkanya ada instrumen ke sasaran operasional ini langsung ke sasaran akhir tapi terdiri dari variable-variable informasi di instrumennya itu terdiri dari operasi pasar terbuka B-nya cadangan wajib minimum C-nya fasilitas diskonto kemudian D-nya himbuan moral kemudian sasaran operasionalnya ini terdiri suku bunga atau pasar uang dalam jangka pendek kemudian sasaran akhirnya ini terdiri dari stabilitas harga kemudian B-nya pertumbuhan ekonomi dan C-nya kesempatan kerja yang ketiga instrumen kebijakan moneter maksudnya adalah alat-alat atau media-media bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter ini terdiri dari Giro Wajib Minimum atau disingkat GWM Giro Wajib Minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat liquid sebesar presentasi tertentu dari kewajiban lancarnya kalian bisa lihat skemanya GWM ini atau Giro Wajib Minimum ini terdiri dari dua kebijakannya yaitu dengan menaikan Giro Wajib Minimumnya dan menurunkan Giro Wajib Minimumnya kalau menaikan Giro Wajib Minimum ini uang beredar akan berkurang kemudian akan terjadi inflasi yang menurun apabila kebijakannya menurunkan Giro Wajib Minimum ini akibatnya uang beredar akan bertambah dan menimbulkan inflasi yang naik yang B fasilitas diskonto maksudnya adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral untuk menambah jumlah uang bank sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum dan sebaliknya menaikan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah yang beredar kemudian saya buat skemanya ini ada fasilitas diskonto contoh ada dua tingkat bunga dinaikan dan tingkat bunga diturunkan apabila tingkat bunga dinaikan maka uang beredar akan berkurang yang akibatnya inflasi juga akan turun tetapi apabila tingkat bunga diturunkan kebijakan yang keduanya maka uang beredar akan bertambah dan akibatnya inflasi akan naik kemudian yang C operasi pasar terbuka atau OPT pengertian dari operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual-beli surat-surat berharga jangka pendek hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek di dalam OPT ini atau operasi pasar terbuka juga ada dua kebijakan yang pertama menjual surat berharga dan kebijakan yang kedua membeli surat berharga apabila OPT mengambil kebijakan pertama yaitu menjual surat berharga maka uang beredar akan berkurang kemudian inflasi akan turun tetapi apabila OPT membeli surat berharga maka uang beredar akan bertambah di masyarakat yang akibatnya inflasi akan naik yang D nya moral suasion kebijakan dorongan moral atau moral suasion adalah suatu kebijakan dimana bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman pidato dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku meneter lainnya anak-anak putih abu kemudian kita belajar sub yang keduanya yaitu kebijakan fiskal yang pertama pengertian kebijakan fiskal kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perbajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan ekonomi kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi tiga yaitu yang A kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah atau spending melebihi penerimaannya atau income kemudian yang B kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah atau spending lebih kecil dari penerimaannya atau income yang C kebijakan fiskal berimbang adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah atau spending sama dengan penerimaannya atau income kemudian 2 tujuan kebijakan fiskal diantaranya A menurunkan pengangguran B menjaga stabilitas serga C mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur seperti jalan jembatan pelabuhan dan bandar udara kemudian D mengendalikan tingkat inflasi yang E menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global seperti subsidi mengendalikan pengeluaran pemerintah E mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui tarif pajak progresif kemudian yang 3 instrumen kebijakan fiskal A ini terdiri dari instrumen kebijakan fiskal ini A kebijakan fiskal ekspansif kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan meningkatkan nilai belanja negara dan mengurangi nominal pajak umumnya kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat yang disertai peningkatan angka pengangguran contohnya adalah peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak kemudian yang B kebijakan fiskal kontraktif kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan menurunkan angka pengeluaran atau belanja negara dengan diikuti kenaikan pajak kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat untuk mengatasi inflasi cara kerjanya dengan meningkatkan pemasukan dan menekan pengeluaran contoh dari jenis kebijakan moneter ekspansif ini adalah peningkatan pembelian sekuritas pemerintah oleh bank Indonesia penurunan suku bunga serta menurunkan persyaratan cadangan untuk bank anak-anak putih abu sampai disini pembelajaran kita tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terima kasih sudah belajar bersama-sama semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian juga harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati